Intro Rasulullah pernah bersabda Alhamru'umul habaiz Minuman khamar itu adalah induk perbuatan keji Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, baru-baru ini beredar sebuah video viral Berupa penganayaan oknum anggota TNI yang sedang melakukan tugas sebagai pengamanan Mirisnya lagi, oknum TNI tersebut dikeroyok oleh warga masyarakat yang sedang mabuk alkohol Dalam sebuah pesta hajatan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Nah, seperti apakah peristiwanya dan apa pelajaran terbesarnya? Bersama saya, Rahman Patiwil Penyulung Kemenang Banggai Yuk, kita cari tahu hanya dalam segmen Peristiwa dan Jawa Episode 90 Intro Halo Sobat Jika Anda merasa videonya bermanfaat, boleh dukung channelnya dengan cara subscribe ataupun share sebagai aksi dakwa bersama ya Terima kasih Intro Sahabat penyuluh yang baik Seperti biasa, mari kita simak dulu video reaksinya berikut ini Seorang anggota TNI digerobohkan, dianiaya oleh warga saat bertugas pengamanan konser organ tunggal Sejumlah pelaku yang mengamuk dan menghajar korban hingga mengalami luka Astagfirullah Ini kejadian ya Sobat Luar biasa ya Sejumlah warga mengeroyok dan menganyaya anggota bebinsa yang tengah bertugas mengamankan acara hajatan di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Kerobogan, Jawa Tengah Ya, jadi ini ceritanya Sobat adalah sebuah acara hajatan semacam festa gitu kan Awalnya petugas keamanan dari TNI kita ini ingin mengamankan sebuah situasi yang kacau Namun kemudian orang-orang di sekitar situ yang sudah dalam pengaruh alkohol Lalu kemudian malah justru menganyaya si TNI kita ini Yuk kita simak lagi Diketahui saat kejadian korban yang berseragam dinas hendak mengamankan tawuran Oh kasihan ya Oh kasihan ya Oh kasihan kepala ya Jumlah anggota kepolisian yang juga berjaga segera mengamankan korban dan menghalau masa Berbekal video viral, polisi bersama anggota TNI Kodip 0717 Grobogan, Jawa Tengah Melakukan penangkapan 5 pelaku di rumahnya masing-masing 5 pelakunya sobat Sementara yang kami berhasil amankan 5 Peran dan semua Ini kan kita proses sesuai dengan masalah 170 puhab Dengan maksimal ancaman 5 tahun 6 bulan kurungan 5 tahun 6 bulan kurungan Bayangkan sobat pelakunya 5 orang Ia mana bisa imbang lah gitu kan Akhirnya begitu berhadapan dengan hukum Dan diperkirakan dugaan hukumannya 5 tahun lebih Barulah kemudian muncul penyesalan Cuma mau bilang sobat hati-hatilah dengan minuman keras Sebab itu induk dari segala kekejian Yang kemudian bisa saja menjadikan kita justru hidup dalam kehinaan dan penyesalan panjang setelah itu Begitu Sahabat penyuluh yang baik Semenjak 14 abad yang silam Allah sudah mengharamkan segala minuman mengubukkan Hal itu karena dampak kemudaratan yang ditimbulkan jauh lebih besar Baik untuk orang lain terlebih lagi bagi diri sendiri Apalagi setelahnya harus berurusan dengan hukum Penjara hingga bertahun-tahun Tak mampu bekerja, tak bisa membersamai keluarga dan lain sebagainya Pendek kata Akibat kesenangan sedetik itu berbuah penyesalan bertahun-tahun Karena itu jauhilah akan hal tersebut sobat Apalagi Rasulullah pernah bersabda Alhamru'umul haba'is Minuman khamar itu adalah induk perbuatan keji Dan perbuatan keji yang kita lakukan pada akhirnya hanya akan menghempaskan diri sendiri Di titik nadir terendah kehidupan yang kemudian berbuah penyesalan panjang Akhirnya, jika Anda merasa video ini bermanfaat Boleh dukung channelnya dengan cara subscribe ataupun share Sebagai aksi bersama menebar dakwah dan refleksi diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyuluh bergerak Selamat menikmati